Samsung Galaxy Tab S9 Ultra merupakan tablet jumlah generis kedua setelah Galaxy Tab S8 Ultra. Tablet 14,6 inci ini hadir di Indonesia bersamaan dengan Galaxy Tab S9 dan Tab S9 Plus. Saya pikir, Tab S9 Ultra ini dipersiapkan sebagai alternatif laptop jika melihat ukuran layarnya. Ada banyak panca pekerjaan yang siap dieksekusi oleh tablet ini. Namun, sebelum benar-benar melirik Galaxy Tab S9 Ultra untuk agenda produktivitas, berikutnya di kelebihan dan kekurangan Samsung Galaxy Tab S9 Ultra yang sudah tim gadget merangkum. Desain Galaxy Tab S9 Ultra tak banyak berubah dibanding pendahulunya. Dimensi tablet ini dengan Galaxy Tab S8 Ultra sama, ia tetap menjadi tablet tipis dengan ketebalan 5,5mm saja. Walaupun begitu, pebut Galaxy S9 Ultra jadi 732 gram alias naik 4 gram dibanding Samsung pendahulunya. Beberapa perbedaan corak yang saya dapati dari tablet ini yakni adanya kelokan di garis antena atau bodi belakang. Tempat mengecas S-Pen di bodi belakang kini tak menyatu dengan lensa kamera. Ada lagi satu lensa kamera belakang yang sekarang bertengger polosan tanpa sebuah modul. Nah, walaupun bodi belakang Tab S9 Ultra tergolong tipis, Anda tak perlu khawatir soal ketahanannya. Sebab bodi tablet ini menggunakan material aluminium armor yang kokoh. Yang keren dari desain tablet ini adalah adanya sertifikasi ketahanan IP68. Galaxy Tab S9 Ultra bersama-sama Galaxy Tab S9 dan Galaxy Tab S9 Plus pun jadi tablet pertama dari Samsung dengan IP68. Ukuran dan resolusi layar Galaxy Tab S9 Ultra tetap sama seperti pendahulunya. Ukurannya 14,6 inci dengan resolusi 1848 x 2960 piksel dengan rasio yang dipakai juga masih sama 16 banding 10. Namun dulu Galaxy Tab S8 Ultra pakai layar dengan panel Super AMOLED. Kini Galaxy Tab S9 Ultra pindah haluan dengan panel Dynamic AMOLED dua kali. Tak ada perjelasan seberapa signifikan perbedaan kedua teknologi panel tersebut. Secara teori, Dynamic AMOLED lebih punya ketampilan yang lebih cerah dan tajam. Layar sang tablet punya dukungan refresh rate 120Hz, tapi belum adaptif. Jika ingin menghemat baterai, Anda bisa menguji refresh rate di angka 60Hz. Soal kecerahan, layar tablet ini diklaim bisa mencapai kecerahan puncak hingga 930 nits. Pengalaman hiburan yang mengasihkan tentu tak akan hadir jika sebuah tablet hanya memiliki layar menawan. Tablet perlu punya speaker dengan keluaran suara yang berkualitas. Galaxy Tab S9 Ultra pun memilikinya. Tablet ini punya speaker stereo berjumlah 4, ada dua di sisi kiri dan sisanya di sisi kanan. Speaker tersebut distal oleh AKG dan didukung teknologi Dolby Atmos. Sudah banyak penguji yang sepakat bahwa Snapdragon 8 generasi kedua adalah chipset atau SoC yang bagus. SoC 4nm yang dirancang Qualcomm ini punya performa sunset tapi konsumsi dayanya tak boros. Hal itu membuatnya jadi idola para produsen smartphone dan tablet Android. SoC inilah yang lagi-lagi diandalkan Samsung untuk Galaxy Tab S9 Ultra. Namun Snapdragon 8 generasi kedua yang dipakai adalah edisi khusus perangkat Samsung Galaxy. Ada peningkatan clockspeed pada CPU dan GPU-nya. Pada CPU, satu inti Super Cortex X3-nya bisa meraih kecepatan puncak di 3,36 GHz. Sementara itu GPU Adreno 740-nya disetel dengan kecepatan puncak 719 MHz. Performa Galaxy Tab S9 Ultra yang gesit banyak terbantu dari RAM LPDDR5X yang termasuk lapang yakni 12GB. Bukan cuma itu, ia juga didukung penyimpanan UFS 4.0 yang kecepatan baca dan tulisannya jauh lebih kencang ketimbang UFS 3.0. Samsung bilang kecepatan baca UFS 4.0 adalah 4200 Mbit per second, sedangkan kecepatan tulisnya adalah 2800 Mbit per second. Nah, penyimpanan UFS 4.0 yang digunakan tablet ini punya dua varian kapasitas. Yang tersedia di Indonesia adalah 256GB dan 512GB. Menariknya lagi, Galaxy Tab S9 Ultra masih memiliki slot microSD. Hal ini tak seperti kebanyakan HP flagship di zaman sekarang yang sudah tak punya slot microSD. Slot ini dapat memanfaatkan untuk menyimpan file media dengan begitu penyimpanan internal jadi lebih lega untuk memasang aplikasi dan game. Kartu microSD yang bisa dipasang maksimal 1TB. Kamera sebenarnya bukan sektor yang terlalu penting buat tablet. Pasalkan kamera tersebut bisa mengambil gambar dokumen dengan jernih serta oke dipakai buat video call, rasanya itu sudah cukup. Itulah yang mungkin menjadi alasan mengapa Samsung tidak melakukan upgrade besar buat kamera Galaxy Tab S9 Ultra. Tablet ini masih gunakan setup kamera yang sama dengan Galaxy Tab S8 Ultra. Yang beda, kamera ultrawide belakang kini resolusinya naik 2MP jadi 8MP. Ada pun yang lainnya tetap memakai resolusi 13MP untuk kamera utama belakang dan 12MP untuk kamera depan. Serta 12MP buat kamera ultrawide depan. Seluruh kamera tablet ini bisa merekam video hingga resolusi 4K di 30fps. Alasan utama mengapa orang harus mempertimbangkan Galaxy Tab S9 Ultra adalah kemampuannya. Dalam hal ini kemampuan untuk mereplikasi fungsi-fungsi yang bisa dilakukan sebuah laptop. Misalnya multi-window, fitur ini bekerja memungkinkan Galaxy Tab S9 Ultra membuka hingga 4 aplikasi sekaligus di layar. Satu dibiarkan dibuka dengan jendela penuh sedangkan 3 aplikasi lainnya dibuka dengan jendela mengembang. Anda bisa menyesuaikan ukuran jendela masing-masing aplikasi, mengubah posisinya, meminimalkan dan mengembalikan tampilannya. Semudah laptop Windows. Kemampuan yang seperti ini masih langka karena tak semua tablet Android dapat melakukannya. Pengalaman menggunakan tablet layaknya laptop semakin terasa ketika Anda mengaktifkan fitur Samsung Dex. Serta memasang keyboard magnetik dan wireless mouse. Paket penjualan Galaxy Tab S9 Ultra VG terbilang minimalis. Di dalam box penjualan cuma ada kabel USB-C, S-Pen, dan SIM Ejector. Tak ada aksesori lain yang disertakan. Itu artinya Anda mesti beli sendiri charger jika belum punya. Galaxy Tab S9 Ultra Book Cover Keyboard yang dirancang untuk produktivitas di tablet ini juga dijual terpisah. Keyboard magnetik tersebut dijual setengah harga kalau Anda ingin membeli tablet ini pada masa pre-order. Kendala yang paling banyak disebut oleh para pengunci terkait Galaxy Tab S9 Ultra adalah soal aplikasi Android. Seperti yang sudah saya singgung di poin kelebihan ke-7. Belum banyak aplikasi Android yang sudah dioptimalkan untuk tablet. Masih banyak aplikasi yang tak bisa dibuka secara penuh sesuai layar tablet. Kalaupun aplikasi bisa dibuka penuh dengan mode Dex, belum tentu cara pakainya akan menyenangkan. Hal ini menjadi permasalahan seluruh tablet Android, bukan cuma Galaxy Tab S9 Ultra. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi menarik seputar komentar terbaik dari Gadgetme.